Dan setelah saya lihat, memang nampaknya Erick Thohir ini sangat berambisi untuk maju di Bilpes 2024. Kan aja gimana ya? Orang ini kan Menteri BUMN. Tapi kemudian tiba-tiba berusukan ke tukang Gojek. Gojek kan bukan BUMN. Selamat malam para mantan. Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka sekali berlama-lama di depan mesin ATM. Itu adalah contoh mantan yang tidak punya masa depan. Karena depan ATM aja dia bingung apalagi sama hidupnya. Pasti lebih membingungkan. Karena depan ATM itu kan pilihannya agak banyak. Kamu mau transfer, ngambil uang, cek saldo, isi tol, udah. Ngapain lama-lama? Tapi bagi kalian yang punya rekening di bank BUMN. Seperti Mandiri, BRI, BNI. Lalu dalam seminggu terakhir sudah pernah bertransaksi di mesin ATM. Saya sangat yakin kalian menikmati sensasi yang berbeda. Karena ketika kita datang ke depan mesin ATM. Langsung disambut dengan senyuman Erick Thohir. Saya tuh rasanya jadi pede banget. Mau ngambil berapa aja gitu ya. Ada Erick kok disitu gitu. Sambil senyum lagi. Kan pasti dikasih kalau senyum. Kalau cemburut mungkin nggak dikasih. Ini lagi senyum loh Erick di semua mesin ATM gitu. Tapi setelah masuk ke dalam sistem, pencet-pencet pin. Akhirnya kita sadar dengan kenyataan. Saldonya nggak cukup. Sering kejadian ya. Nggak gitu ya. Ya bagi saya ini sudah nggak etis. Ini namanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Ini namanya kampanye terselubung. Buat kalian yang mengatakan atau berkomentar. Jangan seuzon. Jangan berpikiran negatif dan seterusnya. Jawaban saya adalah. Anda jangan terlalu naif. Jangan terlalu polos. Melihat realitas politik di Indonesia. Kalau kalian bilang ini nggak salah. Karena Erick emang Menteri BUMN dan sebagainya. Pertanyaannya adalah. Bagaimana kalau setelah ini di semua pintu tol yang dikelola oleh BUMN. Ada mukanya Erick. Pas kita mau tempel kartu gitu ya. Eh ada Erick gitu ya. Nyiung. Gimana rasanya. Atau di semua penerbangan Garuda Indonesia. Di layarnya depan kursi itu langsung ada fotonya Erick. Atau di kereta api di setiap gerbong. Kan ada layarnya tuh. Ada fotonya Erick juga disana. Gimana rasanya. Pasti enek kan. Ya memang sih. Erick Tohir ini memang Menteri BUMN. Tapi kan kita harus punya perbandingan dan penilaian. Menteri-menteri sebelumnya. Reni Sumarno misalkan. Nggak pernah kayak gini. Tiba-tiba depan. Ada di layar mesin ATF gitu. Ngapain dia. Ngapain gitu. Nah setelah kejadian ini. Saya akhirnya jadi semakin mendapatkan sebuah pembenaran dari kecurigaan-kecurigaan. Yang selama ini sudah saya simpan gitu. Karena dulu ketika Erick pertama kali dilantik sebagai Menteri BUMN. Lalu kemudian dia meluncurkan tagline akhlak untuk BUMN. Saya udah curiga gitu. Ini pasti kempanye terselubung ini. Ya dari sekian banyak kata. Saya ngapain milih akhlak gitu. Cuma kan karena akhlak ini baik, bagus, positif. Jadinya saya nggak pernah kritik Erick gitu sebelum ini gitu ya. Ya mungkin ya memang tujuannya bener lah. Tapi sekarang dengan munculnya wajah Erick di semua mesin ATM. Akhirnya saya jadi sadar. Kayaknya emang niat ambisi banget sih Erick ini. Ambisi gitu. Karena kalaupun dia bilang bahwa ini core value BUMN. A berarti amanah. K kompeten. H harmonis. L loyal. A adaptif. K kolaboratif. Ya itu kan bisa-bisa diajak. Kalau kita bikin BUMN juga bisa. B berani. U unggul. M mandiri. N. Nah yang ini saya nggak tahu. Itu kan level-level kampanye, level kota, kabupaten gitu ya. Kalau kita lewat, terbatasan, ada gapura, samping-sampingnya itu kan biasanya ada tuh. Urutan-urutan kayak gitu gitu ya. Sumedap misalkan S, semangat, uh, unggul. Uh, gitu-gitu gitu. Tapi Erick ini kan levelnya sudah internasional, mantan bos Inter Milan. Kok gaya kampanyenya masih kayak gini. Aneh-aneh aja gitu. Dan ini semakin meyakinkan saya bahwa kenapa menggunakan akhlak? Karena memang kata ini yang bisa dijual di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia. Yang mayoritasnya Muslim. Karena di tahun 2019 lalu, kita melihat sebuah pemandangan yang begitu mengejutkan. Dimana Ma'ruf Amin tiba-tiba jadi cowok pres. Kaget kita gitu. Tapi kan belakangan kita akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang bisa dipengaruhi dengan istilah-istilah atau simbol-simbol agama. Simbol agama Islam. Maka ketika Erick menggunakan kata akhlak ini untuk BUMN, itu kayaknya emang niat kampanye gitu. Karena nggak sesuai sama BUMN. Akhlak itu kan urusan soal apa ya? Dalam bahasa Indonesia, itu kan budi pekerti, wata, sifat. Itu kan akhlak gitu. Akhlak ini bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesia nyaya budi pekerti. Ngapain digunakan di BUMN? Akhlak ini urusannya di level pendidikan, di pesantren gitu. Itu wajar gitu. Karena pesantren membentuk karakter murid-muridnya, santisantrinya. Tapi di BUMN, tugasnya bukan itu. Ini perusahaan-perusahaan negara. Ngapain bicara akhlak? Kalau ada orang nggak bisa bekerja di sana, sekalipun akhlaknya bagus, ya pecatlah. Ngapain dipertahankan? Beda misalkan dengan pesantren. Kalau ada orang, ada santri yang nggak berakhlak, ya dididik gitu. Bukan malah dipecat dan digantikan dengan orang lain. Enggak. Tapi ini BUMN. Tujuannya adalah profesional. Ini malah bahas ahlak. Emang aneh-aneh aja, Erick Tohir gini ya. Tapi dari kejadian ini, akhirnya saya juga jadi kepo gitu. Sebenarnya saya males lah ngeliatin akun-akun pejabat gitu. Karena kan selalu nyampur dengan kehidupan pribadinya gitu. Saya males melihatnya. Kita biasanya ya baca berita aja, fokus di media-media mainstream. Tapi gara-gara ini, saya jadi penasaran dengan akun-akun sosmednya milik Erick Tohir. Karena di mesin ATM aja, yang itu milik negara gitu ya. Tapi masih sefulgar itu, masih bisa tampang mukanya Erick Tohir. Apalagi di akun sosmednya, yang emang milik dia pribadi gitu ya. Pasti lebih vulgar ini. Dan setelah saya lihat, memang nampaknya Erick Tohir ini sangat berambisi untuk maju di Bill Press 2024. Karena gimana ya? Orang ini kan Menteri BUMN. Tapi kemudian tiba-tiba belusukan ke tukang Gojek. Apa? Gojek kan bukan BUMN. Tapi Erick belusukan, ngasih bantuan. Apa coba? Apa? Apa ini? Itu bukan wilayah dia gitu. BUMN tuh harusnya ya ngurusin BUMN aja. Kalau kepala daerah ketemu warga, itu wajarlah ya. Mungkin karena memang mereka, apa namanya, memang punya warga. Tapi kan ini juga perlu dilihat kalau kepala daerahnya itu jarang belusukan. Tiba-tiba belusukan, itu pasti lagi dekat-dekat pemilu itu. Tapi ini Erick Tohir, Menteri BUMN belusukan juga. Sekali lagi, kita kan jadi perbandingannya ke Menteri BUMN sebelumnya. Pernah enggak Menteri BUMN belusukan ke orang, ngasih bantuan. Ada hati gitu. Tapi dari kejadian ini, saya akhirnya jadi menemukan sebuah gambaran atau benang merah kemarahan Pak Jokowi dalam pidatunya. Ada kejadian lain selain ini. Jadi Pak Jokowi ini marah kepada, apa namanya, di depan direksi-direksi BUMN. Karena dianggap, apa namanya, tidak mau mengikuti instruksi-instruksi dia. Karena Pak Jokowi sudah membuka pintu kemana-mana, ke banyak negara. Tapi enggak ditindaklanjuti sama orang-orang kita, sama orang-orang BUMN kita. Dibiarin aja. Sampai bilang Pak Jokowi, saya sampai malu loh. Ditelepon dua kali sama Perdana Menteri India. Mereka sampai udah dateng ke sini. Enggak, ditelepon lanjutin. Lalu kemudian ada cerita juga, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang udah rugi terus, butuh bantuan terus. Udahlah, tutup aja. Nah, berita kemarahan Pak Jokowi ini, tiba-tiba belakangan ini viral di mana-mana. Dibicarakan oleh banyak media mainstream. Secara politik, saya bisa melihat bahwa ini nampaknya ada adu-adu panggung politik. Karena sebelum Pak Jokowi pidato, itu Erick yang pidato. Nah, dalam pidato Erick, itu kesimpulannya semua BUMN ini udah bagus lah di tangan dia. Sudah maju, sudah meningkat. Wah, bagus lah. Capaian-capaiannya disampaikan. Tapi setelah itu, Pak Jokowi muncul dengan kemarahan dan menyimpulkan bahwa ternyata pasti ada banyak sekali permasalahan-permasalahan di BUMN ini. Ini kayaknya adu panggung politik gitu ya. Karena kalau Erick ini dibiarkan, beritanya tuh bisa kemana-mana. Wah, Erick sukses. Erick berhasil mengangkat BUMN. Itu sama seperti cerita Freeport kemarin gitu ya. Freeport ini kan diambil alih di masa kabinet pertama. Tapi beritanya di Sindo News, satu-satunya media yang memberitakan gitu ya. Erick mendapatkan pujian. Apa coba? Karena Freeport sudah naik pendapatannya. Aneh, Bang. Tapi ya itulah politik. Selalu ada keterkaitannya gitu. Sindo News ini kan punya Perindo, punya Heritano. Sementara staffsusnya Erick Tohir ini Arya Sinulingga. Ya emang dia sudah pernah keluar dari Perindo, tapi kan pasti masih ada hubungannya. Itulah kenapa semua media gak ada yang beritain, kecuali Sindo News. Itulah realitas politik di tanah air kita gitu ya. Ya, sebenarnya kalau saya melihat pidato Pak Jokowi, itu adalah akumulasi kemarahan atau kekecewaannya kepada Erick Tohir. Mungkin juga keluarga Pak Jokowi sudah tahu tuh. Mereka kayak Ibu Iryana, Pak Kaisang, Gibran gitu ya. Datang ke ATM kok ada mukanya Erick. Mungkin mereka juga lapor ke Pak Jokowi. Pak, itu ada Erick di mesin ATM. Jadi habis itu kesel lah Pak Jokowi gitu. Karena permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini sebenarnya kalau mau diselesaikan, ini bisa disampaikan secara tertutup. Gak perlu yang rame-rame kayak gini gitu ya. Tapi ini disampaikan secara terbuka, emang tujuannya untuk menyerang Erick kayaknya gitu. Tanda-tanda mau diri shuffles kayaknya ini si Erick gitu. Ya karena gimana dong? Ada banyak permasalahan yang masih ada di BUMN, tapi Ericknya udah kayak, wah, udah sampai bisa belusukan dan nemuin gojek-gojek. Urusannya sendiri belum beres gitu. Tapi ya, kita bisa lihat lah. Biasanya kan kalau dulu Terawan itu dimarahin di bulan Juni, Desember di reshuffle. Sekarang sekitar bulan Oktober, ya Maret, April lah reshuffle. Erick kayaknya salah satunya ini. Tapi ya bagi saya, bagi Erick, mungkin kalian ini harus tahu bahwa orang-orang Solo ini bukan orang yang bisa marah-marah, kemudian mencak-mencak kayak Bu Risma, lah enggak gitu. Pidato Pak Jokowi kemarin, itu adalah sebuah pidato yang sangat, apa ya, sangat kental sekali amarahnya dan mimik mukanya tuh kelihatan banget gitu. Asem banget lah Pak Jokowi. Jadi, kalau kalian gak nyadar bahwa ini adalah teguran keras gitu, kepada Erick dan jajarannya, ya mungkin setelah ini udah pasti diri shuffle. Tapi kalau sadar, ya hapus lah muka-muka Erick di semua mesin ATM itu. Karena itu udah gak etis, bukan waktunya. Kalau mau gentle, ya sudah, pasang juga baliho kayak puan atau air langga gitu. Pasang di mana-mana tuh, silahkan. Asalkan bayar ke pajak daerah gitu ya. Tapi kalau di mesin ATM, ini kan jadinya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Ini udah gak etis dan udah gak bener gitu. Makanya kemudian Pak Jokowi sampai semarah itu kemarin. Saya sangat yakin itu akumulasi. Bukan cuma permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMN, tapi juga tingkah-tingkah Erick yang di luar pemerintahan gitu ya. Yang ya pencitraan, ya yang naik motor. Erick naik motor ini mau ngapain? Kalau Bu Susi dulu ketika jadi menteri, ketemu nelayan, itu masuk akal. Nah Erick, ketemu warga juga apa? Coba hubungannya. Kalau mau saya kasih saran gitu ya, cobalah datang ke apa namanya pegawai-pegawai BUMN berusukan di kantor-kantor. Itu masuk akal Pak Erick. Tapi kalau ke warga biasa, yang itu tidak ada hubungannya sama BUMN, apa coba? Ya kalau mau kampanye saya terselubung, terselubung sekali gitu. Jangan niatnya terselubung, tapi vulgar. Ini gak nyambung. Sama seperti BUMN, tagline-nya akhlak. Apa coba? Dan Pak Joko ini juga cerita tuh. Saya kesel katanya. Ini ada cerita, Pak Erick kadang datang, menteri datang. Cerita ada perusahaan, minta butuh bantuan, penyataan modal. Udahlah tutup aja katanya. Ini kan kalau bahasa lainnya, kalau saya terjemahkan, Pak Joko ini udah jengkel dan males dengerin curhatan-curhatan Erick Thohir. Karena dikit-dikit bantuan. Dikit-dikit bantuan apa? Udah kesel gitu. Udah jangan bahas bantuan lagi, udahlah tutup aja. Itu loh maksudnya gitu. Tapi sebagai presiden, ya gak mungkin lah Pak Joko ini langsung bilang secara terbuka dan vulgar gak bisa gitu. Tetap harus dengan simbol-simbol. Karena bagaimanapun, politik itu soal simbol, soal tanda-tanda. Dan itu sudah disampaikan kepada Pak Erick Thohir dan jajarannya. Semoga ini bisa diperbaiki. Tidak ada niat untuk nyinyir atau sebagainya. Karena inilah faktanya. Memang ada kesalahan dan itu harus diselesaikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-kura. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!